Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Dan ini channel baru Jadi saya perlu support daripada teman-teman sekalian Agar channel ini juga berkembang Nah disini ada sebaru kesan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu So, jom kita tengok videonya guys Ini daripada channel Tazkirah Ustaz Jangan lupa di support dengan like, share, komen, dan subscribe Let's go, kita beli videonya Oke, dah lama saya tak react pasal channel Tazkirah Ustaz ini Maka hadirin hadirat sekalian Balik kepada soal berkat Disebabkan berkat ini benda dah hilang Kita kena cari balik Bahkan kata para ulama Inna tabaruk laisahua illa tawassulan illa Allah subhanahu wa ta'ala Bizalikal mutabarukubihi Kita sebab benda itu dah berkat dah hilang Kena cari Betul Pertama, kita ber Dia panggil kita bertabaruk Tabaruk ni mencari berkat Ada macam-macam cara kita nak mendapatkan balik berkat Sebagai contoh Kita ambil berkat dengan Orang-orang alim misalnya Macam ada sesetengah penceramah Ustaz-ustaz Ramai orang ambil berkat dengan dia Ada Macam saya walaupun penceramah Tak ramai sangat orang datang ambil berkat dengan saya Sebab mungkin penampilan Kita modern begitu kan Orang tak berapa nak ambil berkat Nak cuba saya berserban sampai tiga lapis Ramai yang datang ke sini duduk Lepas tu saya cerm kalau penceramah tu ada nama al-al sikit di belakang Oh lagi lah sampai ke sini Ya Allah Ya Allah Di tepi ni Saya tak ada al ujung belakang Saya dah al laudin Nak al buat benda berapa banyak al lagi Al laudin cukup Tapi dalam tak ada begitu Ada kesesat dua tiga orang ambil berkat Ada Adam pergi ceramah Habis tu makan Kita ambil nasi Datang orang bawa pinggan kosong Bawa nasi Ustaz Kenapa bagi nasi? Dah minta tolong gawal Ha? Okey you ke dah? Ambil berkat Gawal dah nasi dia Ada Takkan tak layan Layan juga suruh kau Macam-macam Kadang kita makan api Makan nasi Adalah tulang-tulang Apa Ayam Tahu-tahu tepi tu kan Eh ada orang ambil Ustaz minta izin Ingat kan ni nak ngemas Nak ganti piring buah ke Dia ambil Dia makan pula Kulit-kulit tinggal tu Kata Kau ni Ada orang yang Dia nak ambil berkat Bila begitu Ada Ada Air jampi tu Abis cerita lah Air jampi tu berkat lah Tentu Dia datang tu kan Buat air Ustaz minta tolong jampi air sepotol Apa anak Begini-gini-gini Tapi saya personally Kalau orang Datang minta air jampi Saya jarang sangat Melayannya Sebab bagi saya Air sepotol Untuk anak awak Nak suruh rajin semayang Rugi lah Daripada buat air Atau ajak saya pergi ke rumah awak Ajak rumah Jumpa anak Tanya Engkak ni tu Seng Kedah buat kerja rumah Kedah aku doa Benat-benat Engkak malat Bangun ke 10 Apa pun Tengok Displain dia bangun Kena begitu Kalau air tu boleh nyesel Misalkan lah Buat apa jampi sepotol Biar jampi tangki air Tapi 12 orang Saya nongkrong Kita ramai-ramai Ludoh ramai-ramai Rebus sekali Dengan yasin-yasin sekali Kalau boleh selesai Dengan bendik tu Tangki susah Jampi Bekas kowei tu Boleh dah Kuku 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 Kontrak 5 tahun Lagi berkat Bukan nak mengatakan Jampi je Dia orang ni Bayra Dia ambil pendek-pendek Yang kita Yang panjang Kata Ustaz ni nak mengatakan Jampi Nak mengatakan Orang ambil berkat Selain daripada Ambil berkat Dengan ustaz-ustaz Tuan-tuan boleh ambil berkat Dengan banyak perkara Antaranya Pertama sekali Tolabun ilmi Macam hari ni Kita datang Menuntut ilmu Berkat Betul Berkat Datang menuntut ilmu ni Ada berkat dia Selain daripada Tuan-tuan anda nak kejar Poin ke apa 7 hari khusus Setahun Berlentak lah Tapi dia ada juga berkat dia Itu sambil lah Sambil lah Sebab tengok ramai Sangat register Ke depan tu Kalau kat universiti Dia ada poin-poin Datang majlis ilmu ni Duduk depan Lagi banyak poin Duduk belakang sikit Salah poin dia Tapi tak apa Yang penting berkat Tetapi Bukan semua majlis ilmu Boleh melatangkan berkat Sebab itu Saya selalu pesan Pada kawan-kawan yang berceramah Awak kalau nak pergi berceramah Awak nak buat kelakar Bagi nak rak Buat lah Tapi jangan Tak ada langsung Quran hadis Quran hadis tu Yang menjadikan Ucapan tu berkat Kalau awak punya ceramah Tak ada Quran Tak ada hadis Sama macam menonton Sepah tu reunion je lah Betul-betul Sama je Mesej pun ada juga Yang membezakan Quran dan hadis Macam kita duduk tadi Ada beberapa dah Quran kita dengar Ayat hadis kita dengar Dah ada berkat Itu yang pertama Apa lagi amalan Yang kita boleh mengundang Barakah Sebagai contoh Semayang Semayang berjemaah Semayang berkah Barakah Semayang seorang Ada pahala Semayang ramai Ada pahala Semayang jemaah ini Dia yang kita nak buat Jadi kita bersungguh Itu sebab Berkat Minta maaf Dari segi khusyuk Biar semayang seorang Sebenarnya Semayang seorang Lebih khusyuk Tuan-tuan semayang di masjid Dan semayang di rumah Biar semayang di rumah Rumah lagi khusyuk Tapi kenapa Tuhan suruh Semayang jemaah Di masjid Barakah Dari segi khusyuk Jauh sedap semayang seorang Semayang di rumah sendiri Anak-anak dah besar Semua entah mana-mana Pergi semayang Tak balik-balik Taklah korang Kita dengan suami kita Semayang Dalam bilik Lampu dimkan sikit Pasal MBP Yang lima minit sekali tu Suk-suk-suk Suk-suk angin Yang ingat lebih khusyuk Semayang di rumah Semayang masjid khusyuk Mana ada khusyuk Nak marah ketuk imam tu Saya ceritakan lah Panjang pulak imam ni Tentang-tentang ada Nazir masjid Mala ni Mengilai lain macam Jadi nak marah Hati tu Tu tak campur Dengan gelagat makmur Macam-macam Sebab dia Sepuluh Ramadan pertama ni Dia macam Tandingan bola sepak Masjid Ramai Ramai orang Sebab dalam bola sepak Pusingan pertama tu Dia panggil Pusingan kelayakan Pasukan semua Layak pertanding Jadi muka yang tak regular Pun datang juga Yang regular Sebelah bulan tu Kita dah biasa tengok Yang macam ni Berikat rambut Cara jumpa Kita heran Mana datang ramai-ramai ni Pusingan kelayakan Memang macam tu Semua layak pertanding Dia start malam ni Dia panggil Semifinal Barulah tak ramai sikit Orang datang daya lah Bila orang amatur Datang masjid Perangai macam-macam Ada yang berlepas buka kan Semayang sebelah kita Biasa masjid Kita minum manis sikit Makan manis kuih-kuih Semayang dulu Lepas tu baru sambung nasi Ada orang dia tak biasa Jadi dia makan tu Dia minum air teh Segelah Dia nak ke nasi Tapi orang nak semayang Semayang Jadi dia hangin Hangin perut dia Dia tak jarang posa kau Sepanjang semayang tu sendaru Macam mana perasaan kita Duduk sebelah Gerang nak terajar kau Dia ni lah Kau syok tak? Tak tahu syok Campur dengan orang mana Tahu bawa anak Allah Anak dia Mana mak dia Kita pun tak tahulah Merauh macam nak mati Dia punya menangis tu Luar biasa sekali Agak mak dia pijok Agak enak Macam semayang Macam Diam Diam Anak dia punya menangis Macam nak mati Saya ingat tuan-tuan Pengalaman Dia macam ni Saka budak berlari Tu lantak Menangis ni Kita tak tahan tu Betul Menangis Kalau tu orang pangg Selop Menangis Kata tak khusyok dah aku ni Patiah Kat mana Ia akan nak budu Mana dah baca Belum Ada masa kita rokok Semayang terawih Allahuakbar Tengok orang sebelah Rokok Kaki ni Ya Allah kukuh Hah Dia ni belejin agak Sebab semayang Tak boleh tutup mata Mekruh Dah nampak kaki orang Puan-puan tak apalah Kaki tutup Tapi orang perempuan pun Payah ke nak khusyok Allahuakbar Wow Telkom Siti Khadijah Lambang Cinta Abadi 380 tu Dia sibuk Nengok telekong Orang Ni saya bukanlah Tak nak menggalakkan Tuan-tuan semayang Macam Kalau gitu ustaz Kita semayang seorang Dah Tuhan suruh juga Semayang Sebab berkat Habis yang saya tak khusyok tu Jangan ustaz Dia begini Macam contoh terawih Bulan puasa ni Apa sahaja amalan kita buat Walaupun bagi kita Benda tu tak sempurna Atau tak syok bagi kita Bagi Tuhan yang sedap Dia terbalik Bulan puasa ni Saya ambil satu contoh Hadis yang sangat Mesyu Nabi menyebut Sesungguhnya Bau mulut orang berpuasa Tuan-tuan perempuan Ada pengalaman berpuasa Sampai Setan jam yang tertentu Sebab kita tak ada makan Proses-proses biologinya Menyebabkan Mulut kita akan mengeluarkan Bau yang kurang menyenangkan Orang tak selesa Jangan korang kita pun tak selesa Lepas tu Kalau pukul 3-4 petang Janganlah borok Dekat sangat Jauh-jauh Kita faham Sebab dia pun puasa Kita pun puasa Kita pun tak selesa dengan dia Dia pun tak selesa dengan kita Tapi kita memang tahap Tak selesa betul Tak selesa Tapi Cuba hayati hadis itu Nabi mengatakan Walaupun bagi kau Benda tu Tak baik Tapi pada sisi Tuhan macam mana Lebih harum dari kasturi Kita pun heran Ya Allah Bau kasturi Celah mana Bau kasturi Jangan tanya Tuhan bulan puasa ni dia lain Dia baik luar biasa Bulan lain pun Tuhan baik juga Tapi bulan Ramadan dia lebih lagi Lebih baik Sampingkan mulut kita Habis minyak gamat tu pun Bagi dia macam minyak wangi Bayangkan lah Jadi setakat tuan-tuan semayang Tak khusyuk Tutup mata Dia datang pun nasib baik Dah mamat ni Dia pemalas ni Semayang cuma Datang minggu satu Bagi semayang Ini pun nasib baik dia datang Aku sayang orang ni Dia terbalik Dia ada Allah 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 Dah selesai videonya guys So itulah tadi Setelahnya keberkahan Di dalam kehidupan kita itu sendiri Jadi kita belajar Mencari ilmu Itu juga Datang-datang ke kuliah Daripada agama Itu juga Mendatangkan keberkahan Ya Meminta keberkahan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga setiap kita Istilahnya solat Bajama'ah itu juga Kita mendapatkan keberkahan Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat sayang kepada orang-orang Yang memang Apa ya Mengharap Ridha Allah Dan juga mengharap Keberkahan di dunia Dan juga di akhirat Maka daripada itu Kawan-kawan sekalian Kita kena dekat dengan ulama Kita dekat dengan ustaz Supaya apa Keberkahan itu ada pada kita Dan diri kita InsyaAllah Dan apalagi Kalau kita mengajak Keluarga-keluarga kita Istilahnya kalau disini Itu soalan dan lain sebagainya Minta didoakan kepada ustaz Kepada kiai Kepada ulama-ulama Kepada para habaib Maka disitu InsyaAllah Keberkahan dalam hidup kita Akan ada Dan kebahagiaan itu Akan kita dapatkan Di dunia Maupun di akhirat Karena kalau kita dekat Dengan para ulama Maka para ulama InsyaAllah Mendoakan selalu Bagi kita semua Dan Allahuakbar Tidak ada penolong Kecuali doa Kecuali amal-amal Kebaikan Kecuali doa-doa orang Yang istilahnya sayang Kepada kita Maka daripada itu Rasulullah SAW Juga mengajurkan Kepada kita Untuk mendoakan Saudara-saudara kita Dimanapun mereka berada Yang kenal Ataupun tidak kenal Yang penting adalah Mereka seiman Dengan kita semua Yaitu Ini doa yang diajarkan Oleh Rasulullah SAW Kepada kita Agar kita senantiasa Mendoakan saudara-saudara kita Dimanapun mereka berada Terima kasih Tidak tengok video ini Semoga menjadi tambahan ilmu Dan wawasan pengetahuan Baik kita semua Sehingga kita lebih semangat lagi Untuk meningkatkan ketakuan kita Dan kualitas sholat kita Terima kasih Tidak tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!